Marturia Ministri Martohab Tampu Bolon Yang boleh bertambah usia di hari ini Selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Yewilem Lopis Dan Ibu Kristina Susilowati Juga keluarga Bapak Edu Sori Muda Tanjung Dan Ibu Erna Raja Guguk Atas berkat pemeliharaan Tuhan Dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing Kami mengucapkan selamat ulang tahun Perkawinan bagi Bapak dan Ibu Doa kami Bahagia, sukacita, damai sejahtera Senantiasa mewarnai kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Ibu Bapak, Sosdara Kekasih Tuhan Memulai aktivitas hidup kita di hari ini Mari memberi diri untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Sebelum beraktivitas di hari ini Berkati kami Tuhan Buat kami untuk mengerti Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tapi kami mau menjadi pelaku firman Amin Bacaan firman Tuhan untuk kita Dari Nehemiah 9 Ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31 Firman Tuhan berkata Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukumu Tetapi mereka bertindak angkuh Mereka tidak patuh kepada perintah-perintahmu Dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu Yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya Mereka melintangkan bahu untuk melawan Mereka bersih tegang leher dan tidak mau dengar Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka Yakni dengan perantaraan para nabimu Tetapi mereka tidak menghiraukannya Sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri Tetapi karena kasih sayangmu yang besar Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali Dan tidak meninggalkan mereka Karena engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang Ibu bapak sosdara yang Tuhan Yesus kasihi Bacaan firman Tuhan ini Dia berada dalam perikop pengakuan dan permintaan doa Kita tahu bersama ibu bapak Bahwa orang-orang Israel atau bangsa Israel Dibuang di tanah pembuangan di Babel Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan Tetapi ketika mereka sadar dan mau mengakui dosa-dosa mereka Serta mereka memohon belas kasihan dari Tuhan Memohon pengampunan dari Tuhan Maka Tuhan pun melakukannya bagi mereka Ketika Tuhan menghukum mereka Tuhan hanya ingin umatnya yang dia kasihi itu Umat Israel menjadi umat yang taat dan setia kepadanya Tuhan menghukum mereka Bukan untuk menghancurkan mereka sekali lagi Hanya untuk umatnya taat dan setia kepadanya Maka berkali-kali mereka melakukan kesalahan Melakukan dosa Berkali-kali juga Tuhan mengampuni mereka Tuhan sabar menanti setiap umatnya Untuk datang mengaku dosa Dan memohon pengampunan darinya Tuhan pasti memberikan pengampunan bagi mereka Tuhan pun sabar terhadap kita manusia Tuhan tidak akan meninggalkan kita Jika kita mengakui dosa-dosa kita Di hadapan Tuhan Allah kita Besar atau kecil dosa yang kita lakukan Dan kita sadar akan hal itu Kita akui di hadapan Tuhan Lalu kita mau berbalik kepada Tuhan Maka Tuhan kita yang pengasih dan penyayang Dia akan mengampuni kita Dia akan mengasihi kita Dan dia akan memberikan dan menyatakan berkat-berkatnya Dalam kehidupan kita Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang Dia sungguh mengasihi kita Umatnya Amin Demikian Ibu Bapak Sosdara Kekasih Tuhan Renungan kita di pagi hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang di sorga Untuk kekuatan firmanmu bagi kami saat ini Kami menyadari bahwa kami manusia berdosa Yang selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan Tapi kami bersyukur kami selalu diingatkan Tuhan tolong kami supaya kami juga mau sadar akan apa yang kami lakukan Yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan Kami boleh datang kepada Tuhan Mohon belas kasihan Tuhan Kami percaya Tuhan akan mengampuni kami Dan kami kembali merasakan berkat Dan menerima berkat dari Engkau Terima kasih ya Tuhan Yesus Terpujilah Engkau Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ibu Bapak Sosdara yang dikasihi Tuhan Selamat beraktifitas Selamat berkarya layan Di hari ini Jaga kesehatan Tetap dan terus patuhi protokol kesehatan Tuhan Yesus sayang kita semua